Dan saudara sebelumnya, Sangun Ragahdo, tim penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menilai kesaksian Chong Jufung alias Afung tidak memberatkan kedua kliennya. Menurutnya harddisk DVR CCTV yang diambil Afung dari Duren 3 masih ada. Klien-kliennya hanya mengamankan DVR CCTV tersebut. Dari saksi Afung ini bahwa DVR yang telah diambil itu harddisknya sampai sekarang masih ada. Jadi yang kita lihat ini sekarang bisa kita ya sejauh inilah bisa kita simpulkan kan ada barang bukti yang dirusak. Barang bukti yang dirusak ini adalah kopinya sebetulnya. Jadi sesungguhnya kalau misalnya majelis mungkin, majelis hakim berkenan atau mau untuk memperlihatkan apa sih sebetulnya isi dari DVR itu sendiri bisa saja karena tadi sudah ditanyakan oleh rekan saya, APH juga. Hingga saat ini isi harddisk dari DVR tersebut masih bisa diperlihatkan sehingga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan rusak. Jadi untuk Afung ini sendiri menurut hemat kami, kalau tadi pertanyaannya apakah memberatkan terdakwa sih menurut kami tidak sih. Jadi Anda mau bilang bahwa klien Anda tidak merusak barang bukti gitu? Ya seperti menurut kami, kita kan tadi kita dengar bersama, tidak ada hubungannya dengan Hendrak Purniawan maupun dengan Agus Nurpatria. Jadi ya hingga saat ini tidak ada sangkut pautnya terhadap perbuatan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hanya merusak kopinya saja. Ya kopinya pun itu pun bukan dirusak oleh klien-klien kami. Kan ya itu ada didakwakan, siapa yang merusak itu kan jelas. Tapi kan perintah untuk mengganti DVR itu kan dari Pak Hema juga. Perintah untuk mengganti, sebetulnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Agus Nurpatria dalam sidang minggu lalu. Perintah yang disampaikan adalah untuk mengamankan dan mengkoordinasikan dengan penyidik jaksel. Dan disitu juga kemarin kami sudah bertanya kepada beberapa pihak-pihak reserse. Apa sih yang kalian pahami tentang mengamankan ini apa? Apakah kita jaga, kita tongkrongin dengan senjata atau bagaimana? Mengamankan itu bagi mereka orang reserse yang sudah lama bertugas di reserse itu adalah ya mengambil dan menggantinya agar barang yang diambil itu tetap dapat berfungsi dengan baik. Sehingga yang diambil itu dapat dilakukan pendidikan lebih lanjut. Mas, Irvan bilang nggak dapat kontak afung dari mana? Sampai saat ini sih saya nggak pernah mendalami dapat kontak afung dari mana. Karena menurut kami, kami ini ingin fokus terhadap perbuatan didakwakan kepada terdakwa Irvan. Jadi kita nggak pernah nanya masalah. Bila ada cerita misalnya dia disuruh untuk menghubungi afung, kontak itu dari mana? Nggak, saya nggak pernah mendalami. Karena menurut kami juga nggak ada hubungan dengan perbuatan.